Pemirsa dalam rangka menjaga kebugaran fisik, Satpol P3KP Kota Pekalongan menggelar pembinaan dan penilaian kesamaptaan jasmani. Ratusan anggota tampak antusias mengikuti kegiatan yang langsung dipandu oleh tim penilai dari Kodiem 0710 Pekalongan. Dalam rangka menjaga kebugaran fisik, Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Kota Pekalongan menggelar pembinaan dan penilaian kesamaptaan jasmani. Ratusan anggota tampak antusias mengikuti kegiatan yang langsung dipandu tim penilai dari Kodiem 0710 Pekalongan. Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sri Ana mengatakan, kegiatan nantinya akan dilaksanakan selama dua hari, hari Kamis 27 Juni dan Jumat 28 Juni. Kegiatan pembinaan dan penilaian kesamaptaan jasmani dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan anggota, serta pengendalian berat badan bagi para anggota Satpol P3KP Kota Pekalongan. Dirinya mengatakan pembinaan dan penilaian kebugaran fisik dilakukan oleh para personil Satpol P3KP Kota Pekalongan, baik diikuti anggota Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran. Menurutnya, kegiatan ini sudah rutin diadakan setiap tahunnya. Jadi pada hari ini kita melaksanakan tes kesegaran jasmani yang sebetulnya kita laksanakan secara rutin. Ini sudah tahun yang kedua dan insya Allah akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Harapannya ini bisa meningkatkan kebugaran setiap anggota Satpol P3KP Kota Pemadam. Hasil dari penilaian ini nanti seperti apa Pak tindak lanjutnya Pak? Hasilnya nanti akan direkap oleh pelatih dari tim dari Pemadam. Nanti akan kita laporkan secara berjinjang kepada Bapak-Ali Puta. Paling tiga kita mengetahui kondisi kesehatan masing-masing lantai Satpol P3KP. Untuk kegiatan Binsik ini meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, dan lain-lain. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan kebugaran fisik dari masing-masing personil Satpol P3KP Kota Pekalongan. Sehingga diharapkan dalam keseharian saat bertugas di lapangan, kondisi mereka tetap prima. Rubani Batik TV melaporkan.